Intro Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kebijakan pemerintah Kabupaten Goa untuk tidak lagi memberikan rekomendasi izin operasional galian tambang baru langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi bendungan bili-bili yang terletak di kecamatan Bonto Maranu agar tidak terjadi pendangkalan secara cepat atau sedimentasi yang makin parah Tim Komisi 7 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Tamsi Lindrung mengadakan pertemuan dengan jajaran PT PLN Persero di Safety Indication Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Bili-bili Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Tamsi Lindrung meminta agar permasalahan sedimentasi yang terjadi di waduk bili-bili segera ditangani Pada dasarnya sulsel itu kan surplus Saya kira kontribusi bili-bili termasuk di dalamnya Cuma bili-bili ini kan belum beroperasi secara penuh semuanya Jadi karena terkait dengan sedimentasi itu maka kuota yang diberikan itu tidak penuh Turbin itu tidak jalan bersamaan tapi secara bergantian Anggota Komisi 7 DPR RI Iwan Datu Ada menambahkan Permasalahan sedimentasi bendungan bili-bili perlu segera ditangani secara maksimal Iwan Datu menegaskan Komisi 7 akan mendukung penguatan anggaran apabila dalam penyelesaiannya membutuhkan tambahan anggaran Ya yang kami berharap ini harus ada ya Bagaimana infrastruktur ini dijaga betul Tapi kalau nanti PLN mengingat Wah ini kami perlu juga dukungan biaya Anggaran apa ya kita akan bantu Karena kita subsidi besar juga untuk listrik Dari Provinsi Sulawesi Selatan Rifki Maktudi, TVR Parlemen melaporkan